Oke, dan ini untuk lengkuasnya nanti akan kita geprek aja ya Terus kita masukkan juga kencurnya Ini kita giling sampai halus Nah, sebelum kamu lanjut tentang video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong Thank you ya, udah subscribe Hai pemirsa Apa kabar nih semuanya Ya ampun ketemu lagi kita di dapur cobek Tetap bersama saya Aiko Sarwosri Dan sekarang saya ditemani oleh Kiki Farel Si cakep Si unyuk-unyuk Boleh cemuk-cemuk dikit gak? Boleh, boleh, gratis, masih gratis Ya udah, ya udah Ini apa kabar nih kamu nih Wah, baik, kabar-baik, kabar-baik nih Teruk Kenapa? Dia udah ngeliat kebawah terus nih pemirsa Aduh Suka pedas kan? Suka-suka-suka banget Hari ini aku akan bikinin kamu sesuatu yang spesial Apa ya? Yaitu dari kota kelahiran aku ya Dari Solo namanya sambal tumpang Sambal tumpang? Tumpang Kalau tumpang itu nasi tumpang Oh beda lagi ya? Sambal tumpang Penasaran sih kayak gimana sih sambalnya nih Nah kalau untuk sambal tumpang itu bahannya mudah banget ya pemirsa Di sini ada cabai rawit kurang lebih 100 gram Cabai merah keritingnya ini 100 gram juga Ada bawang merahnya itu kurang lebih 8 siung Terus kalau untuk bawang putihnya 4 siung Terus ini ada tahu Tempe Terus di sini juga ada kencur yang udah dibakar Oke Ada lengkuas Oh lengkuas Kamu tau ini apa? Itu tempe? Iya Berbeda dengan tempe yang ini Oh apakah yang jadi beda? Nah ini pemirsa kalau yang ini kan tempe yang biasa kita konsumsi seperti biasa seperti tempe goreng Yang digoreng setengah matang Nah kalau ini kalau orang Jawa bilang tempe semangit Jadi tempe semangit itu tempe yang sudah berumur kurang lebih dari semenjak dia matang Kan membutuhkan waktu proses pematangan kurang lebih 2 hari 1 malam Nah ini yang sudah berumur 4 hari 4 hari Jadi sedikit semangit tapi tidak busuk loh ya Terus campurnya di sini ada daging Yang sudah dipotong kotak-kotak Kurang lebih ya di sini saya menggunakan 250 gram Terus di sini ada petai Terus di sini ada daun salam dan daun jeruk Kita mulai ngulak aja pemirsa Saya menggunakan lumpang ya kali ini ya Karena menggunakan banyak cabai Jadi biar mempermudah sedikit pekerjaan dapur saya Boleh bantu kali ya? Oh mau cobain? Boleh Kiki Farel mau bantuin kita lihat keahlian dia dalam di dapur Bantuinnya berdua gini ya Bukan lalu deh Pemirsa 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 Jarang-jarang nih Pemirsa Apa jadi malu ya ampun Jadi pemirsa bau merah pambutnya saya masukkan Oke dan ini untuk lengkuasnya nanti akan kita geprek aja ya Terus kita masukkan juga kencurnya Ini kita gilih sampai halus Aduh Terus kita gelapin deh Aduh Gelap deh Aduh Sering-sering aja deh masak kayak gini nih Eh udah nih Ini aku tambahin tempe-nya ya Tempe yang semangit Semangit itu Di bebek ini aja Jangan terlalu halus Oh kasar ya Jadi cuma pek-pek-pek-pek gitu aja Lagi Nanti yang terakhir ini udah kita tumis Nah untuk tempe yang biasa Sama yang tahu Ini akan kita bebek tapi nanti Belakangan udah ini ditumis baru kita masukkan Oke deh Kalau kamu udah hasilnya dari mana sih Ki? Dari Jakarta Jakarta aja ya Jakarta asli Tapi masakan Solo suka Masakan Jawa suka Masakan Jawa suka Masakan Jawa enak Harum-harumnya nih udah mulai berasanya Kencur ya Karena disini harum banget Karena memang kencurnya itu aroma kencur kan memang kuat sekali ya Pak Mirsa Ini lengkuasnya udah aku geprek Terus kita masukkan Daun salam dan daun jeruk Daun jeruk Nah sekarang tahunya Dan tempenya Langsung kita bebek disini Pak Mirsa Itu diemin aja tuh disitu? Diemin aja nanti juga dia matang sendiri Nanti kalau udah setengah matang baru kita masukkan tempe yang udah dibebek yang sekarang ini Sudah nih? Sudah nih? Boleh gak kamu iniin kesini? Sudah nih? Boleh Jadi gak perlu kalduin senang gitu ya? Iya Nah sekarang aku minta tolong ambil cabenya dong Cabenya lagi? Dimasukin langsung? Ya semua Kan ini gunanya adalah untuk menambah cantiknya dari sambal tumpang ini Secantik wajah chefnya Terima kasih Ini apa nih santan ya? Ini santan Kurang lebih 150, 200 sampai 250 Jadi tergantung selera masing-masing ya Oke Sekarang kita masukin dagingnya Kita masukkan ya Oke deh Kita berikan sedikit garam Kurang lebih 2 sendok teh Lalu Kita berikan kaldu bubuk Oke Larutan asam jawa kurang lebih 1 sendok makan Nah terakhir tinggal gula merahnya Gula merah? Oke Kita tinggal tunggu airnya menyusut Sambil aku tinggal bersih-bersih sebentar ya Aduh gila enak banget nih Ini petenya Sekarang kita masukin ya Pak Mirsa Rasanya udah pas kan? Udah Banget Ini udah jadi Oke Aku minta tolong dong Siki Apa tuh? Gini? Kan biar lebih Indonesia haa Nah tempat yang tadi aku buat untuk Menempatkan sambil tumpang ya Pak Mirsa Oke Ini kerjasama yang bagus Iya betul Kolaborasi Iya Aduh Udah Yummy Ini Ini dia Pak Mirsa Sambal tumpang buatan Aiko dan juga Kiki Farrer Ayo keperak bisa gak? Kayak ini Tuh ya ampun Tuh Tuh ya kan? Tuh ya kan? Tuh ya Becah Gak berhasil nih Hehehe Hehehe Pemirsa Hehehe Masih di Dapur Cobek tetap bersama saya Dan juga Kiki Farrer Hehehe Masak apa sekarang kita? Aku pengen bikinin kamu sate kerang telur puyuh Hah? Kerang nih? Hmm Bahannya ini hampir sama kayak bikin rendang Apa aja? Ini ada santan ya tentunya ya Oh santan Terus ada bahan lainnya nih menggunakan telur puyuh Telur puyuh Dan juga kerang bulu Terus ada bawang merah, bawang putih Oh Terus disini ada Cabai rawit 150 Enggak ini cabai merah keriting Oh cabai merah keriting Oke Terus untuk cabai rawitnya ini seharusnya 150 ya Cuma daripada ntar kamu yang kepedesan aku kurangin Yang tadi jadi 100 Terus disini ada kelapa yang sudah disangrai kurang lebih Ini ada 150 gram Oke Terus ada asam jawa Terus disini ada kapulaga 7 buah Ada bunga lawang 3 Terus ada kayu manis 1 jari ya 3 ruas jari berarti Terus disini ada cengkeh 7 Terus ada daun salam 3 lembar daun salam Nah daun jeruknya saya banyakin kurang lebih 5 Disini daun kunyit tetap menggunakan daun kunyit Terus ada serai Kita mulai ngulek aja disini ada Cabai Cabai keriting Ini aku bagi 2 supaya lebih gampang ya untuk nguleknya Ngomong-ngomong Mama Dahlia nih kegiatannya apa nih? Sekarang sih Mama Salah banget gak diajak-ajak gitu kesini Oh Mama sekarang lagi sibuk sedia Lagi sibuk banget jarang pulang Jarang pulang Terus jadi kayak anak hilang dong Ini kita ulak sampai halus nari bekerja pemirsa Yeay semangat Benerin dulu Tenaga pokoknya mesti dikeluarin nih semuanya Pokoknya gak pakai tenaga ngotot tapi tenaga dalam Tapi Udah halus nih Bentar lagi dikit lagi ya Nah ini udah aku panas sih Terus Ayo geprak bisa gak? Oke ini Tuh ya ampun Tuh ya kan? Tuh ya kan? Kita masukin dulu udah daunannya Ini semuanya nih Ini semuanya nih Sekarang? Sekarang? Oke Bersalah Awas! Aduh Aduh udah langsung harum nih Sekarang kita kasih air asam jawa ya Mmh